Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku, Robiatul Adewiah Terima kasih sudah mengklik video ini ya Teman-teman, untuk yang baru gabung di channel aku, aku ucapin selamat datang Perkenalkan nama aku, Robiatul Adewiah Seorang ibu rumah tangga dengan satu orang bayi Nah, di video kali ini aku mau share ke teman-teman budget kategori yang aku punya Tapi sebelumnya, ini ada paketan dari Shopee Jadi aku itu kemarin order notebook gitu ya, yang ukuran A5 Ini paket pertama dari Shine Plaza Nah, ini tuh toko yang sering aku order juga Nah, ini tuh dia teman-teman Disini notebook premium Ukurannya ini A5 Terus disini claimnya itu 100 GSM dan 50 lembar Ini sih, untuk ukuran 50 lembar Cukup tebal Karena mungkin memang ketebalan si Kertasnya juga 100 GSM ya Nah, kita lihat Oh ya, aku ordernya yang dot ya Yang titik-titik itu Dan ini memang tebal sih Ini tebal Terus kayaknya cocok kalo misalkan buat bikin bullet journal Cuman disini aku mau pake buku ini untuk buku budgeting aku di tahun 2022 Jadi semua rekapan budgeting aku ada di buku ini Oke, untuk paket yang selanjutnya Ini sama Aku juga beli notebook ukuran A5 Oke, cinta Nah, teman-teman Jadi pas aku udah check out si notebook yang ini tuh Jadi ada di rekomendasi brand aku gitu Nah, aku lihat si buku ini Ini notebook A5 juga Tapi ini ringnya, ring spiral besi yang lebih gede Tuh Terus kalo yang ini Dia covernya kan craft ya Kalo yang A5 ini Kalo yang ini covernya itu yang transparan Terus tebal juga si covernya Terus aku kalo ini gak bisa milih Karena pilihannya udah Cuman ada yang grid doang Dan ini tuh 80 gsm ketebalannya Beda sih sama yang ini Kalo yang ini tuh tebal Kalo yang ini tuh gak setebal ini Karena kan beda juga sih Terus ini tuh 80 lembar isinya Lebih tebal Dan Untuk harganya Yang ini aku beli 19.500 Dan yang ini aku beli harganya 18.000 Jadi Nanti untuk kedua buku ini Aku bakal pake buat budgeting Oke Seperti di Video aku Yang awal Yang aku bilang Aku mau share ke temen-temen Untuk budget kategori yang aku punya Nah temen-temen Jadi Ini adalah budget kategori yang aku punya untuk saat ini Nah Oke Ada beberapa kategori yang aku hilangkan Dan aku persempit Beda dari video aku sebelumnya Jadi untuk di Bulan Desember Nanti Aku bakal Rombak lagi Si Binder aku Nah Untuk kategorinya Disini Yang pertama ada Groceries Dan itu Groceries itu Untuk grocery shopping Untuk belanja Bulanan gitu ya Untuk kebutuhan Bahan makanan Terus ada Kategori food Untuk kategori food ini Disini ada weekly shopping Jadi untuk belanja mingguan Laupauk Itu juga udah termasuk eating out Untuk makan di luar Untuk Makan di Fast food Atau untuk order go food Grape food Dan Shopee food Lalu ada kategori transport Untuk kategori ini Udah termasuk Bensin Public transport Grape atau go ride Sama parkir Dan kategori spending Ini untuk Uang saku suami Dan Jajan Nah Untuk empat kategori ini Ini akan Aku Atur Per minggu Jadi untuk Sebelumnya Kan aku Budgetin per bulan Dan aku Hanya review Tapi Untuk kedepannya Aku bakal Budgetin Per minggu Jadi biar Lebih terkontrol gitu Tiap minggunya Terus kategori selanjutnya Ini tuh Bisa dibilang Only budget gitu ya Yang empat ini Yaitu ada Depth Jadi untuk hutang Ini adalah hutang offline Yang misalkan ke saudara Ke temen Pokoknya yang bukan Dari aplikasi pinjaman gitu Terus ada pay letter Jadi temen-temen Aku kan udah bilang Waktu Kemaren Apa namanya Suami aku Kerja full lagi Terus ada Barang yang harus dibeli Dan Ya terpaksa Harus Pakai Pay letter Gitu Jadi aku masih punya hutang ya Temen-temen Please don't Judging Terus Kategori selanjutnya Ada bills Jadi untuk tagihan Disini Itu Ada tagihan Untuk wifi Untuk BPJS kesehatan Juga aku masukkannya Masukinnya Ke bills Karena itu Biaya tetap Terus Untuk tabungan berjangka Sebenernya Tabungan berjangka ini Tabungan Hanya kan Ini tuh Tiap bulan Udah auto debit gitu Jadi yaudah Aku masukinnya Ke bills aja gitu Terus ada Abonemen parkir Ini tuh Buat bayar parkir di tempat kerja suami aku Terus ada paket lebaran Aku masukinnya juga ke bills Selanjutnya untuk kategori utilities Ini termasuk bayar air, sampah Terus bayar listrik Beli gas Beli air galon Terus ini beli pulsa handphone Dan beli kuota internet Lalu untuk selanjutnya ada household Disini ada untuk laundry Laundry Bisa untuk laundry sesungguhnya Atau Beli perlengkapan Kayak sabun cuci piring Maaf Maksudnya kayak sabun Deterjen gitu ya Kayak poangi pakaian Nah untuk cleaning supplies Ini tuh kayak Sabun cuci piring Terus Untuk Sabun lantai Pokoknya untuk kebersihan Terus ada toiletries Atau perlengkapan mandi Kayak sabun Sampo Kayak gitu Terus ada Alat-alat gitu Sama perkakas Pokoknya kebutuhan rumah tangga Aja Aku masukinnya di household Nah untuk selanjutnya Ada sinking fund Sinking fund ini Aku punya 8, 9, 10, 11, 12 ya 12 kategori sinking fund Jadi untuk sebelumnya itu Aku punya banyak Kenapa aku persempit Karena gini Pendapatan suami aku itu kan Bisa dibilang Apa ya Kecil Maksudnya Enggak UMR gitu Dan kalau misalkan Si kategorinya itu terlalu banyak Aku mecahnya juga Jadinya satu postnya itu Terlalu kecil Dan yang dikhawatirkan itu Di saat Butuh Si budgetnya itu Akan kurang Makanya disini Aku persempit Ya Dan Oh iya disini aku mau kasih tau juga Alasan aku Kenapa Aku mempersempit si kategori Pertama Karena Disini Nabung aku Enggak jalan Enggak sepenuhnya jalan Ya Terus aku sempat nonton Video Dari Youtubenya keluarga Bun Ai Waktu itu Eee Videonya kalau gak salah tentang Penyebab Kita itu gagal nabung Jadi ada satu Eee Apa ya Ada satu Part yang Eee Bun Ai itu bilang Kalau terlalu banyak post Makanya Eee Gak jalan gitu Aku mikirnya Ke budgeting aku Jadi terlalu banyak Kategori Makanya Eee Apa ya Si Uangnya itu Yang di kategorinya itu Sedikit-sedikit gitu ya Itu kayak gak jalan gitu Terus Eee Satu lagi Aku lihat Eee Videonya Dari Youtube Kak Lily Lily Flow Nah Di Youtubenya itu Eee Aku lihat kan Eee Beliau itu Cuman pake satu binder Dan semua Eee Kategori weekly Monthly Terus Eee Sinking fund dan savingnya itu ada di satu binder Dan aku tuh tanya Kak ini Eee Kok kakak bisa Eee Apa ya Simple gitu Terus kakak Lili Eee Eee Bilang kalau misalkan Dia itu menggabungkan beberapa kategori Ya Dan Eee Uang yang ada di kategori tersebut Dipake sesuai dengan prioritas Eee Waktu Kayak jadi kayak misalkan nih Eee Eee Untuk disini aku ada Eee 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 Jadi ini tuh untuk pajak motor Untuk STNK Untuk SIM dan eee Eee Untuk subscription aku masukin kesini Karena aku Langganan Disneynya tahunan ya Nah Jadi kayak uang yang ada disini itu Ya duluan mana aja Ya misalkan Kayak kemarin SIM aku udah nih ya Terus uangnya masih ada sisa Terus selanjutnya kan Bulan Februari itu ada STNK Nah Uang yang ada di Kategori ini Yaudah aku pake dulu aja buat si Bayar Eee Buat bayar si Eee 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 Terus lebih simpel gak ribet juga Oke Eee Eee Lanjut ke videonya Jadi disini Untuk 12 kategori Sinking Fund itu Tadi udah aku jelasin Tentang tax dan annual Atau pajak dan eee Eee Biaya tahunan gitu ya Untuk pajak motor Untuk SIM Untuk STNK Dan untuk subscription Lalu disini ada untuk medical Untuk medical itu aku pake untuk eee Eee Terus untuk kunjungan ke dokter Kalo lagi gak dipake gitu ya Si BPJS nya Terus untuk beli resep Kalo misalkan eee Tebus resep di rumah sakitnya itu Eee Gak ada jadi harus beli sendiri Terus untuk beli masker Untuk beli kacamata Beli softlens Dan untuk eee Eee Pengobatan gitu Terus untuk selanjutnya ada giving Disini giving itu Aku satuin Mungkin Jadi ada kayak amal Ngesi ke orang tua Untuk ulang tahun Untuk pernikahan Untuk eee Kalo ada bayi yang lahir gitu ya Terus untuk anniversary dan untuk hadiah sendiri Aku Satuin aja disini Selanjutnya untuk kategori housing Itu untuk dekor Untuk furniture Nah disini ada freehold title Ini maksudnya Jadi kan eee Mertua aku tuh bilang ke suami aku kalo Eee Sertifikat hak miliknya itu Yang rumah mertua aku itu Mau diatasnamakan anak-anaknya Jadi anaknya tuh cuman dua Suami aku dan adiknya yang perempuan Nah itu kan butuh biaya Udah ngobrol sih Jadi eee Suami aku bilang ya nanti Dikumpulin dulu uangnya Makanya Eee Disini aku nabungnya di kategori housing ini gitu Terus ada untuk maintenance dan repairs Selanjutnya untuk kategori kids Ini udah termasuk kayak Beli bajunya Mainan Sepatu Terus aksesorisnya Dan keperluannya Kayak misalkan untuk saat ini Adalah popok Minyak telon Tisu basah Dan eee Kebutuhan skincare dan haircare yang lainnya Terus untuk selanjutnya Ada kategori fun Ini eee Untuk kita ya Aku sama suami Itu untuk beli baju Beli sepatu Terus untuk hiburan Untuk nonton juga Mungkin Kalau suatu saat nanti Mau ke bioskop Terus untuk pergi keluar Untuk hobi Dan untuk beli stationery Jadi aku ngambilnya dari uang fun ini Selanjutnya untuk kategori personal Ini itu Untuk beli makeup Beli skincare Untuk beli haircare Terus untuk potong rambut Untuk masak Dan untuk beli keperluan grooming Selanjutnya ada kategori maintenance Ini untuk maintenance rumah Motor Atau alat-alat Elektronik Nah Lanjut Disini ada kategori id Jadi kategori id ini Udah Aku satuin aja Untuk idul fitri Dan idul adha Kalau idul fitri Biasanya kategori ini untuk Kayak beli baju gitu Terus kalau misalnya idul adha Untuk saat ini Karena Belum bisa untuk berkorban Jadi untuk kategori idul adha Paling untuk kayak Makan-makan Gitu ya Sama keluarga Cuman ya Aku berdoa Semoga kedepannya Aku bisa Nabung untuk kurban Amin Ya Allah Nah Lanjut untuk kategori Family time Nah untuk kategori family time ini Untuk Masak bareng keluarga Atau makan bareng Kita beli makanan Misalkan di luar Terus Makan di rumah Atau Ngemil gitu ya Bikin cemilan Atau misalkan Bisa juga Nonton TV bareng gitu Sambil ngemil Kayak gitu Terus Untuk Selanjutnya Ada kategori vacation Ini untuk Liburan Untuk Traveling Atau untuk Babymoon Mungkin nanti Pas aku hamil Yang kedua Terus ada kategori Thinking fun yang terakhir Yaitu Miscellaneous Ini itu untuk Biaya-biaya yang tidak terduga Gitu Nah Untuk Kategori saving Yang terakhir Disini Ada untuk saving Investasi Untuk Dana pendidikan Dan dana darurat Nah Untuk kategori challenge Ini disini Ini Jadi aku Peruntukan Si challenge 2 ribu ini Untuk beli ban motor Challenge 5 ribu Untuk beli kacamata Challenge 10 ribu Untuk beli sepeda anak Challenge 20 ribu Untuk kehamilan Challenge 1 juta Untuk akikah Jadi nanti Aku akan 3 kali Bikin challenge 1 juta Terus Untuk challenge 100 amplop Itu Untuk Side job Atau kerjaan sampingan Suami aku Gitu Jadi biar Modalnya Enggak pinjem Lagi Karena punya hutang itu Pusing cuy Oke Untuk kategori selanjutnya Ini ada bank Jadi Bank ini adalah Untuk nantinya Akan disetorkan Ke bank Sama Admin bank Jadi kalau misalkan Aku Beli stationary Di Shopee gitu Itu pakai Shopee Pay Kan ngambilnya dari Bank ini Dan nanti Uang cashnya Aku ambil dari Kategori fund Terus aku masukin ke Kategori bank Biar Di akhir bulan Atau di saatnya Aku ke bank Gitu Aku story Kayak gitu Temen-temen Nah Jadi segitu aja Untuk video aku kali ini Jangan lupa di Like Comment Dan untuk yang belum subscribe Aku ingetin lagi buat subscribe Dan Nyalain lonceng Notifikasinya Biar Temen-temen tahu Kalau misalkan aku Update video terbaru Dan Biar gak ketinggalan juga Terus Biar aku juga bisa Berkunjung ke Channelnya temen-temen ya Oke Tunggu aja Video aku selanjutnya Aku mau Unstuffing Si Uang Di Kategori-kategori yang sebelumnya Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye